Ketika ada murid ujian fisika, nilainya 3,5. Kira-kira yang nyinyir sama dia, yang ngerendahin dia, yang mengolok dia. Teman-teman yang nilainya berapa hadirin? Empat. Siapa yang bilang empat tadi? Antum cuma menang 0,5 aja, sama-sama gagal. Logika sederhananya ngeri pendekan dapat 9, 8,5. Emang ada gitu? Eh, dengerin. Mikir. Belajar yang benar. Yang main terus. Lo bikin malu gue aja. Emang lo berapa? Empat. Udah cocok. Kita ini pendosa. Teman kita berdosa, kita berdosa. Kok ada kayak merasa aman? Terus ngejatuhin orang, merendahkan orang. Itu kebodohan. Kata Ibn Al-Kahim, hanya orang yang bodoh terhadap Allah yang melakukan hal tersebut. Padahal orang-orang beriman, orang-orang yang bertahui, ketika melihat saudaranya di bawah dia atau salah. Dia berusaha objektif, yang salah-salah. Tapi dia tidak merasa dia lebih baik daripada yang lain. Karena kita juga tahu betapa hinanya diri ini, betapa rendahnya diri ini, dan betapa pendosanya diri ini. Dan dia yakin, setiap saat kalau dia tidak ditolong oleh Allah, dia akan jatuh. Dan dia yakin, bahwa ketika dia berada di sebuah posisi yang terhormat, itu karena Allah yang menolong dia dan Allah yang menutup aib-aibnya. Terima kasih.